Halo para fans setia, jumpa lagi bersama Elza Galeri yang akan memberikan kabar terbaru, terupdate, terkeren, terkece dan terhits tentang Amanda Manopo dan Arya Saloka, yuk simak terus videonya sampai selesai. Arya Saloka rubah penampilan Amanda Manopo, ini reaksi Putri N terhadapnya. Namun sebelumnya mari kita bangun channel ini bersama-sama dengan cara subscribe dan aktifkan loncengnya agar kalian selalu mendapat update terbaru seputar dunia selebriti di tanah air ini. Populernya sinetron ikatan cinta membuat para pemainnya turut menjadi idola baru masyarakat. Salah satunya Arya Saloka, pemeran Sidingin Aldebaran, kini apapun yang dilakukan Arya Saloka menjadi perhatian para penggemarnya. Tak hanya Arya Saloka, sang istri Putri N pun menjadi sorotan penggemar sinetron ikatan cinta. Putri N bukan hanya cantik, sifat Putri N ini yang ternyata membuat Arya Saloka kepincut. Seperti baru-baru ini Amanda Manopo sedikit merubah gaya penampilannya di depan kamera, hal tersebut nampak Amanda Manopo memakai pakaian muslimah membuat mata pangling. Kecantikan Amanda Manopo memang membuat terpesona apalagi ditambah hijab yang dipakai membuat dirinya semakin adem. Oleh sebab itulah perubahan dari Amanda Manopo tersebut oleh netizen dibilang salah satu keberhasilan Arya Saloka. Netizen beranggapan Arya Saloka yang telah berhasil merubah penampilan Amanda Manopo, sebab Arya Saloka dulu memang pernah merubah penampilan seseorang hingga sekarang. Namun tak hanya sampai disitu saja rupanya sang istri Arya Saloka hanya terdiam mengetahui hal itu bahkan Ayu Dewi mendengar hal tersebut jadi mendadak minder. Ayu Dewi ini belak-belakan menanyakan Zodiak Putri Anne dan ingin belajar menjadi seperti istri Arya Saloka tersebut. Seperti diketahui sejak membintangi sinetron Ikatan Cinta, sosok Arya Saloka terus mencuri perhatian, tak sedikit kaum hawa kini begitu mengagumi lawan main Amanda Manopo tersebut. Bukan hanya berparas tampan, namun rupanya akting Arya Saloka mampu membuat para penggemarnya begitu baper. Bicara soal akting, Arya Saloka memang merupakan salah satu aktor tanah air yang sangat menjunjung tinggi profesionalitas. Ayah satu anak ini selalu berusaha menghidupkan karakter dalam cerita menjadi benar-benar nyata. Namun siapa sangka, usaha Arya Saloka untuk menjiwai setiap perannya ini tak luput dari perhatian sang istri, Putri Anne. Selain cantik rupanya sifat perhatian yang ada dalam diri Putri Anne ini mampu meluluhkan seorang Arya Saloka. Hal ini diungkap sendiri oleh Arya Saloka saat berada di kanal Youtube Ayu Dewi beberapa waktu lalu. Awalnya pemeran Aldebaran ini diminta menjawab pertanyaan soal ekspresi saat LDR dengan pasangan. Bukannya sedih atau galau, Arya pun belak-belakan menjawab ia akan marah jika dalam kondisi tersebut, bahkan diakui Arya dirinya pernah bertengkar dengan pasangan kala itu. Siapa sangka, kejadian pahit itu rupanya menjadi pelajaran berharga bagi Putri Anne. Ibunda Ibrahim ini pun selalu memberi waktu dan ruang untuk Arya Saloka jika sedang bersiap untuk mendalami perannya, ia tidak akan mengganggu sang suami sedikitpun. Kalau gue lagi mau persiapan sesuatu kayak film, kalau udah pagi-pagi ambil buku, duduk sendiri itu udah gak diganggu sama dia, jelas Arya Saloka. Bahkan diakui Arya Saloka, Putri Anne tak pernah komplain saat sikapnya ada yang berubah gara-gara terbawah karakter yang sedang ia mainkan. Terus kalau misalkan sudah selesai film ada karakter yang sedikit berubah, dia gak komplain, lanjutnya. Tak heran jika Arya Saloka begitu cinta mati pada sosok Putri Anne, selain cantik rupanya Putri Anne juga pintar mengerti kebiasaan terkecil dari suaminya itu. Mendengar sifat perhatian Putri Anne, Ayu Dewi pun mendadak menjadi minder, lalu Arya mengatakan, Gemini dia, Jawa Arya. Mendengar hal itu pula, Ayu Dewi pun lemas, lantaran Zodiac Putri Anne dengannya ternyata berbeda. Gemini? Bukan gue juga. Oke aku akan baca-baca tentang buku Gemini, tambah Ayu Dewi. Masih penasaran dengan berita selanjutnya? Ikuti terus channel ini yang akan memberikan update terbaru seputar dunia selebriti, serta jangan lupa berikan komentar positifnya. Agar kalian selalu ikut mendukung untuk update video terbaru berikutnya dari Elza Gallery. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!